Intro Pemirsa Jateng Post TV, mobil ambulan milik pimpinan cabang Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah Diteror orang tak dikenal usai mengantar pasien ke rumah sakit di Solo Mobil ambulan COVID tersebut dilempar batu bata pada kaca depan kemudi hingga pecah Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini Namun sang sopir dan keluarga pasien terkena serpihan kaca Seperti inilah kondisi kaca bagian depan mobil ambulan milik pimpinan cabang Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah Yang dilempar batu bata di flyover Purwosari Solo Jumat Dinihari Berdasarkan kronologi kejadian, mobil ambulan dengan nomor polisi AD 8560 EC Yang dikemudikan Sukmadifajar warga Cawas Klaten Usai mengantarkan pasien di rumah sakit kasih ibu di Solo Setelah berjalan, sesampainya di lokasi kejadian Tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang berlawanan arah Lalu melempar batu hingga mengenai bem berdepan Dan kaca mobil pecah cukup parah Beruntung akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa Naik keleoper, kemudian waktu mau turut, kemudian terdari suara kurat Tidur gitu, dengan dikot-kot terus ini Masa itu pecah, kemudian pesannya juga mengenai kita Itu kepasan dengan kendaraan Dengan kepasan dengan kendaraan yang arah berlawanan Dan ini akan kita proses secara hukum Karena beberapa kali kita sudah sabar untuk selesai di materai Sekarang kita akan proses secara hukum Biar kemudian hukum yang bisa Sehingga tindakan-tindakan kriminal yang terjadi seperti ini tidak terulang Namun sang sopir dan keluarga pasien yang duduk di samping sopir Terkena serpihan kaca Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Untuk diproses secara hukum Cahaya Klaten, JatengPosTV melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah